ESK Season 301, Kenangan Persahabatan Seni rahasia Tei cukup kuat, dengan kekuatan jiwa Suzimo saat ini, tubuh enam dewa Ding dan Liu Jia yang dipadatkan sebanding dengan raja yang tiada taranya. Namun, Liu Ding Liu Jia God bukanlah raja yang sebenarnya. Tanpa kidan darah, tanpa roh primordial, tanpa langit gua, tidak ada cara untuk melepaskan kekuatan magis dan rahasia apapun. Terlebih lagi, dua tembakan masih merupakan raja puncak. Monyet kuda memiliki garis darah dan darah daging yang baik, termasuk ras jarak dekat. Kedua raja puncak hanya mengandalkan garis keturunan fisik mereka untuk mengalahkan enam dewa Ding Liu Jia. Suzimo mencoba yang terbaik, dan dia hanya bisa menunda sesaat, sehingga keduanya tidak terluka parah dan jatuh mati di tempat. Ledakan Raja yang membunuh monyet itu memegang tongkat panjang, menghancurkan gunung dengan kekuatan, menghancurkan anomali darah keberuntungan Qinglian, dan mengalahkan ke enam dewa Liu Jia yang yang berdiri di depan monyet. Tongkat ini masih memiliki kekuatan lebih, tidak habis, dan terus jatuh. Mengandalkan pemblokiran seketika Liu Jia Yang Shen, monyet itu mengelak tanpa sadar, mundur, dan mengangkat kepalanya. Ingin sepenuhnya melarikan diri dari jangkauan serangan raja puncak, monyet tidak bisa melakukannya. Merupakan suatu berkah untuk dapat menghindari titik-titik vital di kepala. Ledakan Tongkat panjang gelap datang dan mengenai dada monyet dengan keras dengan suara teredam. Saat berikutnya, suara berderak datang dari tubuh monyet, tulang-tulang di sekujur tubuhnya hancur, dan awan kabut darah keluar dari tubuhnya. Monyet itu dihempaskan ke udara dengan tongkat, matanya redup, dan vitalitasnya lemah. Dia awalnya terluka, tetapi sekarang dia dipukul sangat keras sehingga dia sekarat. Baik. Ketika Raja Puncak melihat bahwa dia tidak bisa membunuh monyet dengan tongkat, dia memberikan suara lembut dan sedikit terkejut. Bahkan jika Liu Jia Yang Shen memblokirnya, tongkatnya sudah cukup untuk membunuh monyet itu secara instan. Namun, ketika tongkat panjangnya mengenai monyet, ia masih menemui beberapa kendala, seperti memukul bola pasir, menghilangkan banyak kerusakan. Sembilan hari untuk menghirup tanah. Suzimo tidak meninggalkan harta roh pertahanan teratas ini yang berasal dari kekayaan Qinglian, tetapi malah membantu monyet menyelesaikan krisis. Bagaimanapun, dia adalah tubuh dari Qinglian yang beruntung kelas 12, bahkan jika dia terluka parah, selama dia tidak mati di tempat, dengan kekuatan penyembuhan dirinya yang kuat, dia memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Pada saat yang sama, tombak Raja Puncak ketiga juga menembus daging enam dewa enam dingin, dan langsung masuk. Kapan? Tombak itu hendak menembus dada Suzimo. Tangan Suzimo tiba-tiba mengorbankan platform lotus di depannya, tepat di ujung tombak. Meski begitu, semburan kekuatan dari senjata ini masih ganas dan ganas, langsung membuat Suzimo kembali ke bentuk aslinya dalam keadaan empat lengan dan delapan lengan. Engah. Suzimo memuntahkan seteguk besar darah, dan lengan yang memegang platform lotus keberuntungan telah patah, kulitnya pecah, berlumuran darah, dan kemeja hijaunya ternoda merah. Wajah Suzimo pucat, matanya menyala-nyala, tenang dan menakutkan, dan dia memanfaatkan momentum untuk mundur. Pada saat ini, monyet itu baru saja dihempaskan ke udara oleh tongkat panjang Raja Puncak Kedua. Sebelum dia jatuh ke tanah, Suzimo baru saja mundur ke sisinya, meraih monyet itu dengan satu tangan, dan melemparkan monyet itu ke punggungnya. Tubuhnya terus-menerus berkelebat dan melarikan diri ke terowongan ruang angkasa yang baru saja dipadatkan. Seluruh proses berjalan lancar tanpa jeda. Meskipun keduanya dipukul dengan keras, mereka menemukan celah di bawah pengepungan tiga Raja Puncak dan melarikan diri. Menolak serangan dari tiga Raja Puncak satu demi satu sangat mahal bagi Suzimo. Selama dua nafas ini, Suzimo melepaskan hampir semua kartu holnya, dan jiwanya tidak tahan, dan ada perasaan lemah. Bahkan jika dia melarikan diri ke terowongan luar angkasa, Suzimo tahu bahwa krisis belum terselesaikan. Dia secara paksa menanggung rasa lemah ini, bersorak, menelan seteguk ramuan, dan sekali lagi mendesak jiwa untuk melepaskan sayap halus, sayap guntur angin, sayap rok, dan banyak keterampilan magis lainnya. Suzimo membawa monyet itu di punggungnya, dan keduanya berubah menjadi cahaya keemasan, berlari kencang di terowongan luar angkasa. Ini sebenarnya keberuntungan King Lian. Masih peringkat 12. Raja monyet laut merah melihat Suzimo melarikan diri ke terowongan ruang angkasa dan melarikan diri dari sini, matanya bersinar dengan kegembiraan, dan dia berbisik. Tampaknya kali ini, dia tidak hanya dapat mengambil kesempatan ini untuk menantang garis keturunan keradarah, tetapi juga mendapatkan harta yang tiada taranya. Pada saat ini, selusin raja yang tersisa juga turun. Sialan, sebelum aku sempat menutup ruang di sekitarnya, aku kabur oleh ini. Seorang raja monyet kuda menggertakkan giginya. Rencana awal raja monyet laut merah adalah membiarkan para raja bergabung untuk memblokir ruang dan memblokir semua jalan keluar untuk Suzimo. Tanpa diduga, Suzimo merasakan krisis dan ingin melarikan diri ke sini sesegera mungkin. Karena itu, raja monyet laut merah membuat langkah tegas. Raja kera laut merah sekali lagi melepaskan mata Yin dan Yang, menyelidiki, sedikit mencibir, dan berkata, anak ini tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Semuanya, ikuti aku. Raja monyet laut merah menerobos kehampaan dan memimpin raja monyet kuda ke dalam terowongan ruang angkasa, mengejar mereka sepanjang jalan. Suzimo membawa monyet itu di punggungnya, berlari dengan seluruh kekuatannya di terowongan ruang angkasa. Pada saat yang sama, nasib baik kelas 12 Kinglian juga dengan cepat memperbaiki luka-lukanya. Luka-lukanya tidak serius, tetapi kondisi mental monyet itu sangat buruk, hampir kelelahan. Jika tidak bisa sembuh tepat waktu, saya khawatir itu tidak akan bertahan lama. Suzimo bergegas ke tubuh monyet sambil menelan sinar kehidupan. Setelah beberapa lama, Suzimo merasakan sedikit di dalam hatinya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang, ekspresinya serius. Dia sudah merasakan bahwa niat membunuh muncul di kejauhan di belakangnya, dan itu mendekat dengan cepat. Mungkinkah raja-raja itu barusan? Hati Suzimo secara bertahap tenggelam ke dasar. Jika dia tidak bisa menyingkirkan sekelompok raja monyet kuda yang mengejar dan membunuh di belakangnya, dia tidak akan bisa mempertahankan pelariannya sepanjang jalan. Bahkan di masa kejayaan, kecepatannya mungkin tidak bisa menandingi raja puncak. Terlebih lagi, dia memiliki luka di tubuhnya, roh yang lemah, dan seseorang di punggungnya. Hehehe. Pada saat ini, ada ledakan tawa di belakangnya, dengan sedikit kebencian dan sedikit lelucon. Binatang kecil, kamu tidak bisa melarikan diri. Suzimo tidak mendengarnya, dan dia terus berjalan, bergegas dengan liar. Kakak, kamu melemparku ke bawah dan pergi sendiri. Ahem. Monyet itu hanya mengucapkan sepatah kata, dia mulai batuk darah, memercikannya ke pakaian Suzimo, dengan sedikit kehangatan. Suzimo masih tidak mengatakan apa-apa. Kakak, aku tidak akan berhasil, kamu membawaku, kita tidak bisa melarikan diri. Kepala monyet itu merosot lemah, tergantung di bahu Suzimo, suaranya samar, dan darah tumpah dari sudut mulutnya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Mata Suzimo memerah, dan dia berteriak, kita tidak bisa mati, kita harus hidup dengan baik, kita harus mencari Tiger, King Ching, dan yang lainnya. Pada saat itu, tujuh saudara kita akan berkumpul dan minum. Berbicara tentang harimau dan kencing, mata monyet bermekaran dengan cemerlang, dan semangatnya tampak lebih baik. Monyet itu berhenti berbicara, dan sepertinya kehabisan tenaga. Dalam napasnya yang pendek, ada napas berdarah yang kuat. Monyet. Suzimo sepertinya ingin monyet itu bersorak, tiba-tiba tertawa, dan berkata dengan keras, aku memikirkan sesuatu. Saat itu, di pegunungan Changlang, aku dikejar dan dibunuh oleh kelompok Sekte Huansi. Begitulah caramu membawaku, kabur, sepanjang perjalanan. Setelah jeda sebentar, Suzimo berkata, hari ini, aku akan menggendongmu di punggungku. Adegan tahun ini melintas di depan mata monyet, mendengarkan kata-kata Suzimo, matanya berangsur-angsur menjadi basah. Dia tahu bahwa apapun yang terjadi, Suzimo tidak akan meninggalkannya. Bahkan jika sudah mati. Bab 3002. Kakak, di mana kamu? Sekarang. Monyet itu bertanya, suaranya lemah. Belum siap. Suzimo juga memikirkan tindakan balasan saat melarikan diri. Dewa seni bela diri sekarang berlatih dalam retret di dunia neraka, dan dua tubuhnya tak telah lama terputus, dan mereka pasti putus asa. Jika keduanya bisa bergegas ke grid wastelen, krisis secara alami akan teratasi. Tapi tempat ini terlalu jauh dari grid wilderness, dan dengan kecepatan tubuhnya, butuh puluhan hari untuk melakukan perjalanan siang dan malam tanpa henti. Dan sekelompok raja monyet kuda mengejar mereka, menurut tren ini, mereka berdua mungkin tidak bertahan sehari. Atau, batuk-batuk. Monyet itu baru saja berbicara, batuk darah lagi, terengah-engah, dan kemudian mencoba mengangkat jarinya, menunjuk ke satu arah, dan berkata, pergi ke sana. Ada apa di sana? Suzimo bertanya tanpa sadar. Tidak tahu. Monyet itu marah seperti gosamer, dan suaranya seperti nyamuk. Suzimo sedikit ragu, lalu mengubah lintasannya, dan berlari ke arah yang ditunjukkan monyet itu. Saat ini dia tidak memikirkan tindakan pencegahan yang lebih baik, jadi akan lebih baik untuk pergi ke sana untuk melihat apa yang dikatakan monyet, mungkin akan ada perubahan yang lebih baik. Sambil berlari, Suzimo menuangkan kemarahan yang murni dan kental ke tubuh monyet. Setelah beristirahat di punggung Suzimo untuk sementara waktu, monyet itu tampaknya telah memulihkan sedikit energi, dan kemudian berkata, ketika saya melangkah ke dunia nyata dan memadatkan Daoguo, saya membangkitkan darah kera darah. Pada saat membangkitkan darah saya, saya merasakan bahwa sepertinya ada sesuatu di arah ini untuk membangun hubungan dengan darah saya, jika tidak ada apa-apa. Hanya saja wilayahku terlalu rendah, dan dunia kera darah diawasi oleh monyet kuda lagi, dan aku tidak pernah punya kesempatan untuk pergi. Hati Suzimo tergerak. Mungkinkah ada kesempatan bagi monyet untuk sepenuhnya membangkitkan darah kera yang mengalirkan darah ke arah itu? Jika biasa saja, ini tentu menjadi berkah yang luar biasa. Hanya saja mereka berdua dikejar oleh sekelompok Raja Kera Kuda, dan mereka tidak dapat diprediksi, bahkan jika mereka menemukan kesempatan seperti itu, saya khawatir itu akan menjadi berkah dan kemalangan. Suzimo terus berjalan dan melirik ke belakang. Meskipun dia tidak bisa melihat Raja Monyet Kuda di depan matanya, niat membunuh di belakangnya masih mengikutinya, semakin dekat. Aku tidak bisa menyingkirkan kelompok monyet kuda ini. Suzimo mengerutkan kening. Monyet berkata, kakak, teknik melarikan diri yang baru saja kamu lepaskan harus melibatkan Yin dan Yang. Dan yang memburu Raja Monyet Kuda yang dipimpin oleh kami adalah Raja Monyet Laut Merah, darah Monyet Kuda Merah, siapa yang tahu Yin dan Yang? Mungkin mata Yin dan Yang-nya yang telah melihat melalui metode pelarianmu. Suzimo menganggup diam-diam. Tiga ribu dunia, sepuluh ribu ras, kekuatan magis dan rahasia yang tak terhitung jumlahnya, saling menahan. Meskipun Tai Yin Yang-dun sangat kuat, ia bahkan dapat merobek kekosongan di medan perang, tetapi tidak kebal. Selalu ada beberapa metode kuat dan misterius yang dapat memecahkannya. Wilayahnya masih terlalu rendah. Jika Anda bisa melangkah lebih jauh, mungkin Anda bisa mencoba berjuang untuk hidup Anda. Dengan ranahnya saat ini, dia bisa mencapai ranah langit gua kapan saja. Hanya saja menembus alam besar ini bukanlah masalah kecil, tidak dapat diganggu, dan tidak akan terjadi dalam semalam, dapat berhasil dalam waktu singkat. Dia terluka di tubuhnya dan dikejar oleh sekelompok raja monyet kuda, dan dia tidak punya kesempatan untuk menabrak dunia gua. Keduanya melarikan diri, seiring waktu berlalu, niat membunuh di belakang mereka semakin dekat dan jelas. Setelah waktu yang lama, Suzimo menoleh dan melihat, dan dia sudah samar-samar bisa melihat tiga atau dua sosok, orang yang memimpin adalah raja kera laut merah di mulut monyet. Suzimo tampak serius. Jika ini terus berlanjut, keduanya akan terjebak dalam waktu kurang dari setengah hari. Pada saat ini, kekuatan menelan yang besar tiba-tiba datang dari depan, Suzimo melirik dengan seksama, dan berhenti dengan cepat, pikirannya tertegun. Tepat di depan keduanya, sebuah lubang hitam besar berbintang terbentang di terowongan ruang angkasa, memancarkan suasana horror yang suram dan dingin, seolah-olah menelan segalanya dan mencekik semuanya. Suzimo hendak mengubah arah, melewati lubang hitam langit berbintang, dan monyet itu tiba-tiba berkata, induksi semacam itu rusak. Baik. Suzimo sedikit terkejut. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Suzimo mengangkat kepalanya lagi, menatap lubang hitam di langit berbintang di depan, matanya berkedip-kedip. Mungkinkah? Sebuah pikiran melintas di benak Suzimo. Hanya saja ide ini terlalu gila, untuk dua orang, kemungkinan besar tidak akan ada jalan kembali. Akan, ada di sana. Monyet juga memikirkan kemungkinan ini dan bertanya dengan lembut. Keduanya memikirkan sesuatu, tetapi bagaimanapun juga, apa yang ada di depan mereka adalah lubang hitam langit berbintang. Ketika Suzimo melonjak, dia secara pribadi mengalami lubang hitam langit berbintang yang mengerikan, dan hatinya berlama-lama. Begitu Raja Abadi yang kuat jatuh ke dalamnya, akan sulit untuk keluar darinya, dan akan mati selamanya. Jika ada lubang di lubang hitam langit berbintang, keduanya mungkin memiliki secercah kehidupan. Tetapi jika ini adalah lubang hitam nyata di langit berbintang, dan keduanya menerobos masuk, tidak ada jalan untuk kembali, dan tidak ada keraguan bahwa mereka akan mati. Dua binatang kecil, mengapa kamu tidak melarikan diri? Suara Raja Kera Laut Merah itu semakin dekat, dengan nada bercanda, Oh! Tidak mungkin, hahaha! Bertaruh sekali! Sentuhan tekat melintas di mata Suzimo, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, teruslah melarikan diri, dan itu tidak akan bertahan lama. Aku bergegas masuk dan melihatnya. Sudah mati, kita mati bersama. Ini baik. Monyet itu menjawab. Suzimo menarik nafas dalam-dalam, membawa monyet di punggungnya, dan bergegas menuju lubang hitam langit berbintang di depannya, dia dengan cepat ditelan oleh lubang hitam langit berbintang, dan menghilang. Kalian! Melihat adegan ini, Raja Kera Laut Merah sangat marah. Dia masih berpikir untuk menangkap mereka berdua, tetapi dia tidak berharap mereka begitu menentukan, bergegas menuju lubang hitam langit berbintang, dan dia tidak punya waktu untuk menghentikan mereka. Raja Kera Laut Merah mengejar ke depan, menghentikan sosoknya, melihat lubang hitam di langit berbintang di depan, wajahnya suram. Raja puncak lainnya berkata, dengan basis kultivasi kami, kami tidak berani menginjakan kaki. Jika dua roh sejati menerobos, mereka pasti akan dihancurkan, dan tidak akan ada tulang. Sayang sekali bahwa dua belas nilai keberuntungan King Lian, Raja Puncak ketiga menamparkan bibirnya, cukup menyesal. Raja Monyet Laut Merah mengepalkan tinjunya, dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah mengejar begitu lama, pada akhirnya, tidak ada yang didapat. Dia tidak berdamai. Keduanya sudah mati, ayo mundur. Kata Raja Puncak di sebelahnya. Raja Kera Laut Merah tetap tidak bergerak, menyipitkan matanya, dan perlahan berkata, jika langit berbintang benar-benar hitam di depanmu, maka mereka berdua secara alami tidak akan dapat melarikan diri sampai mati, tetapi bagaimana jika tidak? Apakah yang kamu maksud? Dua Raja Puncak lainnya saling memandang dengan serius. Bagaimana cara menentukan apakah lubang hitam berbintang ini benar atau tidak? Seorang Raja Puncak bertanya. Pertanyaan ini adalah kuncinya. Monyet Laut Merah mengangkat alisnya dan tidak mengatakan apa-apa. Dua Raja Puncak yang tersisa tampaknya telah memikirkan sesuatu, masing-masing mundur dua langkah, saling menjauh, tampak kuas pada. Raja Kera Laut Merah tiba-tiba tersenyum, dan berkata pelan, jangan khawatir, tunggu orang-orang di belakang. Di antara delapan belas Raja Monyet Kuda, tiga Raja Puncak Raja Kera Laut Merah adalah yang tercepat, dan mereka adalah yang pertama mencapai tempat ini setelah Susimo. Raja-raja tak tertandingi yang tersisa, Raja-raja biasa, tertinggal jauh di belakang. Kecepatan tubuh Raja Biasa bahkan lebih lambat dari Susimo. Setelah beberapa lama, lusinan Raja yang tersisa mengikuti satu demi satu. Bab 3003 Susimo membawa monyet di punggungnya dan masuk ke lubang hitam langit berbintang, dia segera kehilangan panca inderanya, serta indera ruang dan waktu. Tidak ada suara dan tidak ada arah. Ada kegelapan di sekitar, dan rasa kesepian yang tak terlukiskan datang ke hatiku. Tapi segera, rasa kesepian ini menghilang. Kekuatan sobek yang kuat di lubang hitam langit berbintang tidak muncul, dan mereka berdua sepertinya melewati penghalang dan memasuki ruang lain. Betulkah? Tidak ada apapun dalam apa yang disebut lubang hitam langit berbintang ini. Susimo dengan cepat menstabilkan sosoknya, menyebarkan kesadaran spiritualnya, dan melihat sekeliling. Melihat ini, keduanya tercengang. Sejauh pandangan mereka berdua, mayat-mayat itu ada di mana-mana, dan senjata sihir yang tak terhitung jumlahnya tersebar, menyebar sampai ke kekosongan tak berujung di depan mereka, dan Anda tidak bisa melihat ujungnya, yang menunjukkan pertempuran sengit tahun ini. Pertempuran ini telah berlalu untuk waktu yang lama, dan daging dan darah pada mayat telah lama membusuk. Namun, bentuk mayat ini masih bisa digunakan untuk menyimpulkan asal etnik mayat tersebut. Kelihatannya, Susimo bergumam dan tidak melanjutkan. Monyet itu tampak kaget, melebarkan matanya, dan perlahan berkata, kebanyakan orang yang jatuh di sini adalah kerah. Susimo membawa monyet di punggungnya dan berjalan ke depan di udara. Keduanya lewat, mengemudikan angin sepoi-sepoi, dan bertiup melintasi medan perang. Banyak mayat dan tentara berubah menjadi abu dan melayang di udara. Saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu sejak mayat orang-orang kuat ini berubah menjadi debu setelah menderita sedikit kekuatan eksternal. Lihat ke sana. Monyet itu tiba-tiba menunjuk ke spanduk compang camping tidak jauh, dan berkata, itu adalah bendera totem dari garis monyet batu. Monyet batu. Hati Susimo bergerak dan berkata, saya mendengar bahwa garis monyet batu dimusnahkan pada akhir era pertarungan, dan telah lama menghilang. Berbicara tentang ini, keduanya memikirkan kemungkinan pada saat yang sama. Medan perang ini harus ditinggalkan dari era pertempuran. Justru karena beberapa zaman, mayat orang-orang kuat ini sangat rapuh sehingga menghilang dalam asap ketika ditiup angin. Ini tidak seperti medan perang belaka. Susimo melihat jauh, berpikir. Masih ada kekosongan di kedua sisi medan perang ini, hanya bagian depan yang ditutupi dengan tulang, yang terus menyebar. Perasaan ini seperti kaki dua orang, jalan yang terbuat dari tumpukan tulang, mengarah ke tempat yang tidak diketahui di depan. Pada saat ini, sebuah prasasti batu tua muncul di depannya, ditutupi dengan jejak erosi selama bertahun-tahun, dengan tiga karakter besar terukir di atasnya, semuanya kabur. Susimo menatapnya, membedakan dengan hati-hati, dan tanpa sadar berkata, Jalan Dengtian. Langit berbintang yang tak berujung. Setelah Raja Monyet Kuda tiba, Raja Monyet Laut Merah berpatroli di kerumunan, tubuhnya bergerak, dan dia mendatangi Raja Monyet Kuda dan berkata dengan ringan, Huang Xia, kamu mengumpulkan jiwa dan persahabatan. Beri aku. Raja Monyet Pasir Kuning tercengang dan bertanya tanpa sadar, apa yang kamu lakukan? Jangan bicara omong kosong. Raja Monyet Laut Merah berteriak. Raja Monyet Huang Xia ini hanya orang kecil di dunia gua, tentu saja dia tidak berani melanggar arti Raja Kera Laut Merah, dia diam-diam memfitnah, dan dengan patuh memadatkan slip jiwa dan menyerahkannya kepada Raja Kera Laut Merah. Raja Kera Laut Merah mengambil Sol Zhen, melihat lubang hitam di langit berbintang tidak jauh, dan berkata, Masuklah dan cari tahu. Apa? Raja Kera Pasir Kuning langsung tercengang, dan berkata, Itu, itu, itu lubang hitam di langit berbintang, Aku. Raja Puncak lainnya berkata dengan suara yang dalam, kedua binatang kecil itu sudah bergegas masuk. Seharusnya tidak ada gua di dalam, tidak ada bahaya, Anda dapat yakin. Tidak bodoh untuk bisa berkultivasi sampai titik ini, dan tentu saja dia bisa melihat niat dari Raja Kera Laut Merah. Raja Monyet Huang Xia diam-diam mengutuk dalam hatinya, Jika tidak ada bahaya, mengapa kamu tidak masuk sendiri dan biarkan aku mengambil risiko? Mata Raja Monyet Huang Xia berkedip, dan dia ingin berbalik dan pergi. Tetapi dia menemukan bahwa tiga Raja Puncak dari Raja Kera Laut Merah telah mengelilinginya, benar-benar memblokir semua outletnya. Melihat postur ini, jika dia tidak pergi, dia akan dilemparkan oleh mereka bertiga. Lanjutkan. Raja Kera Laut Merah tampak acuh-ta'acuh dan mengangkat tangannya untuk memberi isyarat. Raja Monyet Huang Xia memiliki wajah jelek, menggertakan giginya dengan kebencian di hatinya, tetapi tidak punya pilihan selain menggigit peluru, menopang sisi gua, mengorbankan semua senjata ajaib, menutup matanya dan bergegas masuk. Raja Monyet Laut Merah menatap slip jiwa Raja Monyet Pasir Kuning di tangannya. Sepuluh napas. Seratus nafas. Jiwa Jen masih utuh. Mata Raja Monyet Laut Merah cerah. Selesai. Jika itu benar-benar lubang hitam di langit berbintang, dengan kekuatan tempur Raja Kera Pasir Kuning, bahkan sepuluh napas tidak akan bertahan, apalagi seratus napas. Pergilah. Raja Kera Laut Merah memikirkan nasib baik lotus hijau di dalam hatinya, tidak lagi ragu-ragu, dan bergegas menuju lubang hitam di langit berbintang di depan. Suzimo tanpa sadar berhenti ketika dia melihat prasasti batu yang bertuliskan, Jalan Deng Tian. Jalan Deng Tian. Di ujung jalan ini, apakah ini surga yang legendaris? Dalam perang gurun besar, Kaisar King Yan dan yang lainnya mundur dan kembali ke pengadilan surgawi. Dewa Seni Bella Diri pernah mengejar masa lalu, tetapi merasakan tekanan besar dan terpaksa mundur. Dapat dilihat bahwa ada penghalang yang tidak dapat diatasi antara pengadilan surgawi dan dunia zongkian, dan tidak mungkin sama sekali. Karena tidak ada jalan antara langit dan bumi ini, aku akan merintis jalan, menabrak langit, dan langsung menuju surga, tanpa kembali. Melihat tiga kata di tablet batu ini, kesedihan yang tak terlukiskan dan gemat ragis bergema di hati keduanya. Deng Tian Rot adalah jalan yang berlumuran darah dan diaspal dengan tulang. Suzimo sepertinya melihat keratua yang bersemangat, dengan barisan monyet batu, bertarung di langit di atas, bertarung dalam darah, dan bergerak maju. Pada saat ini, di belakang mereka berdua, ada perubahan mendadak. Suzimo melihat ke belakang dan melihat sesosok tubuh tersandung. Raja Monyet Kuda. Suzimo sedikit mengernyit. Dia memiliki luka di tubuhnya, semua kartunya habis, dan jiwanya sangat terkuras saat melarikan diri sepanjang jalan. Bahkan jika Raja Monyet Kuda ini hanyalah Xiao Cheng di dunia gua, dia tidak bisa menandinginya. Terlebih lagi, orang ini sangat mungkin datang untuk menemukan jalan. Setelah itu, itu pasti Raja Kera Laut Merah dan yang lainnya. Suzimo tidak berani ragu, dan dengan cepat terus berlari ke depan dengan monyet di punggungnya. Tidak ada jalan di sisi kiri dan kanan, dia hanya bisa berjalan di sepanjang jalan menuju langit yang bertumpuk tulang. Mungkin bukan hanya untuk melarikan diri. Pada saat ini, kedua Suzimo ingin berjalan di sepanjang jejak para pendahulu mereka untuk melihat ke mana ujung jalan menuju surga ini mengarah. Apa yang disebut pengadilan surgawi? Saat keduanya terus bergerak maju, saat mereka berjalan semakin jauh di jalan untuk naik ke langit, mayat-mayat di sekitarnya berangsur-angsur menjadi langkah. Bahkan beberapa tulang, setelah beberapa zaman, belum berubah menjadi debu setelah Suzimo lewat, dan masih relatif terpelihara dengan baik. Mereka yang mati di sini mungkin semuanya adalah kerajaan kekaisaran yang kuat saat itu. Suzimo menghela nafas dan diam-diam menghela nafas. Selain beberapa kera darah yang kuat, mereka berdua juga melihat beberapa ordo fengtian berserakan di samping mayat di sepanjang jalan. Dapat dilihat bahwa sebelum mencapai pengadilan surgawi, alam kera darah dan alam fengtian pecah dalam pertempuran sengit di sini. Bab 3004 Dari mayat-mayat di sepanjang jalan, berspekulasi bahwa dalam pertempuran ini, dunia kera darah seharusnya telah menembus penghalang dunia fengtian. Setelah ini, pasukan kerajaan kera darah tampaknya melaju lurus ke depan dan tidak menemui banyak rintangan. Tidak ada tulang untuk waktu yang lama, tetapi kabut tebal secara bertahap muncul. Keduanya terus bergerak maju, dan tidak butuh waktu lama bagi mayat untuk bertambah lagi di sepanjang jalan, menumpuk di atas satu sama lain di jalan, padat. Dapat dilihat bahwa banyak pembangkit tenaga listrik di dunia kera darah, setelah melewati ranah fengtian, melewati perjalanan yang relatif damai, dan perang pecah lagi. Baik. Suzimo menyapu matanya, jatuh di bawah banyak tulang, dan melihat sebuah tanda. Suzimo terus berjalan, mengambil satu dan melihatnya. Token ini bukan perintah dari surga, dan bentuk materialnya agak mirip dengan yang tergantung di pinggang seorang pria di istana surga. Hanya saja tulisan pada token tersebut bukanlah Yan, atau Chang, melainkan Jun. Suzimo sedikit mengernyit. Yan, Chang, Jun, dibalik ketiga token ini, apa yang mereka wakili? Setelah memulai deng tian rot, monyet itu tidak banyak bicara. Dia sudah terluka parah, dan ketika dia menyaksikan tulang belulang orang yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan, dia merasa sedih, tertekan, dan kondisinya semakin buruk, dan dia hampir kelelahan. Suzimo diam-diam tidak sabar. Cedera monyet tidak akan berlangsung lama. Anda harus menemukan tempat yang aman sesegera mungkin, dan menggunakan jari teratai untuk menyembuhkan monyet. Tapi dengan cara ini, ada tulang di mana-mana, dan tidak ada tempat persembunyian sama sekali. Tapi Raja Kera Laut Merah dan yang lainnya mengejarnya, jika mereka berhenti sekarang, keduanya akan mati lebih cepat. Jalan menuju langit di bawah terbentang dalam kehampaan, dan kabut penuh dengan kabut, dan sepertinya itu tidak akan pernah berakhir. Suzimo bersorak lagi dan berlari ke depan untuk jarak tertentu, tetapi tiba-tiba berhenti. Ketika kabut di depan menghilang, pilar batu hitam tebal muncul, berdiri di jalan menuju langit, hampir menghalangi seluruh jalan. Pilar batu yang kokoh ini mungkin membutuhkan lusinan orang untuk memeluknya, dan ditutupi dengan retakan dan bekas kapak dan kapak. Suzimo tidak melihat sesuatu yang terkenal, membawa monyet di sepanjang tepi pilar batu, dengan hati-hati melewati pilar batu, berniat untuk melanjutkan. Tapi dia baru saja datang ke pilar batu, tetapi dia tertegun di tempat. Tidak ada jalan ke depan. Suzimo menatapnya, dan hanya ada kehampaan yang gelap dan dalam di depannya. Jika dia terus bergerak maju, dia akan benar-benar melarikan diri ke dalam lubang hitam langit berbintang tanpa waktu, ruang, arah, atau bahkan kehilangan panca indera, dia pasti akan mati. Alasan mengapa dia dan monyet bisa bertahan di lubang hitam langit berbintang sepenuhnya karena keberadaan jalan menuju langit ini. Tapi Deng Tianrot, itu akan rusak pada saat ini. Mata Suzimo menjadi gelap dan menghela nafas ringan. Tak disangka, setelah sekian lama meloloskan diri di jalan menuju langit, pada akhirnya ternyata jalan buntu. Seolah mendengar desahan Suzimo, monyet itu membuka matanya dengan keras dan melihat. Pada pandangan pertama, dia melihat pilar batu hitam pekat di depannya. Kaka, ini, pilar ini, batuk-batuk, ada yang aneh. Monyet itu memiliki napas lemah dan berkata sebentar-sebentar. Baik. Suzimo menyipitkan matanya sedikit, menatap tajam, dan mau tidak mau bersenandung. Adegan di depannya tampak seperti jalan menuju langit, terpotong oleh pilar batu besar di sampingnya. Suzimo melihat sekeliling pilar batu, dan sisi atas dan bawah pilar batu tidak terlihat sama sekali. Tampaknya terletak di antara langit dan bumi, menjangkau ke langit, dan turun ke Jeuyu. Pilar batu ini terlihat agak aneh dan tidak biasa. Tapi Suzimo masih belum melihat sesuatu yang terkenal. Dia didorong oleh indera spiritualnya dan mencoba memasukkan pilar batu ke dalam tas penyimpanan, tetapi tidak ada jawaban. Terlebih lagi, kelompok Raja Kera Laut Merah akan segera menyusul, dan dia tidak punya banyak waktu untuk belajar. Lebih dekat, monyet itu bergumam pelan. Suzimo maju selangkah, hampir bersandar pada pilar batu ini. Monyet itu menggertakan giginya, menghabiskan kekuatan terakhir di tubuhnya, mengangkat lapak tangannya yang berlumuran darah, dan dengan lembut bersandar pada pilar batu hitam pekat. Ledakan. Pilar batu hitam pekat ini tiba-tiba bergetar, mengibaskan debu yang tak terhitung jumlahnya, dan jalan menuju langit bergetar. Saat berikutnya, di pilar batu hitam pekat yang penuh retakan ini, ada semburan cahaya kemasan, menghilangkan kabut di sekitarnya. Suzimo melihat dengan seksama. Lampu emas ini meledak dari jejak di pilar batu yang gelap gulita, dan jejak ini membentuk dua karakter liar dan tak terkendali berjuang. Raja Monyet Laut Merah terus mengejar di sepanjang jalan Deng Tian. Melihat banyak tulang di sepanjang jalan, mata Raja Kera Laut Merah tidak memiliki kesedihan atau kemarahan, tetapi mereka terlihat sangat bersemangat. Tulang-tulang di jalan ini semuanya tersisa dari akhir era pertempuran. Dozan Sang Kaisar Agung menciptakan rahasia tabu, katalog Dozan, yang telah hilang selama beberapa zaman. Bisakah itu dikubur di sini? Itu mungkin. Beberapa Raja Monyet Kuda diam-diam membicarakannya. Mereka mengira bahwa tembakan ini hanyalah pembunuhan biasa, tetapi mereka tidak menyangka akan ada kesempatan untuk mendapatkan kesempatan ini. Raja Kera Laut Merah secara alami memikirkan hal ini juga, menekan kegembiraan di hatinya sebanyak mungkin, dan ekspresinya tetap tenang di permukaan. Tidak heran bahwa di dunia keradarah, tulang-tulang yang kuat dari era pertempuran tidak pernah terlihat. Tanpa diduga, mereka semua mati di sini, setelah beberapa zaman, tidak ada yang tahu. Batas atas terlalu besar. Lubang hitam berbintang ini seperti kerikil di sungai Gangga, seperti debu di lautan bintang yang luas, sulit untuk diperhatikan. Bahkan jika seseorang melihatnya, mereka takut untuk menghindarinya, karena takut terlibat di dalamnya. Bahkan jika ada seorang kaisar yang kuat yang dapat menangani kerusakan lubang hitam berbintang, dan kebetulan menemukan lubang hitam berbintang ini di lautan bintang yang luas, bagaimana dia bisa bergegas ke dalamnya. Apakah ada bahaya lain di lubang hitam langit berbintang? Tidak ada yang tahu. Mengenai bahaya yang tidak diketahui, pembangkit tenaga listrik kerajaan kaisar tidak akan masuk tanpa alasan. Pada saat ini, suara keras tiba-tiba datang dari depan. Jalan deng-tian di bawah kaki Anda sedikit bergetar. Raja kera laut merah dan yang lainnya secara tidak sadar berhenti, ekspresi mereka tidak pasti, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi di depan mereka. Mendadak. Kabut di depan semua orang terkoyak oleh cahaya kemasan. Raja monyet laut merah dan yang lainnya menatap dari kejauhan di sepanjang cahaya kemasan, dan segera melihat pilar batu hitam tebal yang besar, dan juga dengan jelas melihat dua karakter besar di pilar batu. Pertarungan. Raja monyet laut merah bergumam pelan, matanya cerah. Jika dia menebak dengan benar, pilar batu hitam pekat ini seharusnya menjadi senjata ajaib yang dimiliki pertempuran pertarungan hebat saat itu. Prajurit ajaib ini jelas hancur, dengan retakan dan retakan di atasnya, dan hampir hancur, telah lama kehilangan gaya prajurit magis kaisar. Namun meski begitu, senjata ajaib kaisar yang rusak masih tidak bisa dihancurkan dan merupakan harta yang langka. Suzimo menerima ding penjara kaisar besar Senbing, dan latihan ini sangat membantunya. Tuhan juga membantuku. Raja monyet laut merah sangat gembira. Kemarahan dan kesedihan karena kehilangan keturunan telah lama menghilang. Sekarang, ketika dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan keberuntungan kelas 12 Kinglian, senjata ajaib kaisar, dan bahkan buku rahasia tabu, dia masih berpikir, berisik, berisik, ada baiknya membesarkanmu selama bertahun-tahun, tapi aku telah membawa hadiah langka untuk menjadi seorang ayah. Secara kebetulan, kamu bisa mati dengan baik. Bab 3005. Tepat ketika semua orang memikirkannya, cahaya kemasan yang baru saja mekar tiba-tiba menghilang. Raja Kera Laut Merah dan yang lainnya tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan buru-buru berangkat, berlari ke depan. Tak lama, semua orang datang ke pilar batu hitam pekat. Tidak mungkin. Semua orang dengan cepat menyadari bahwa di balik pilar batu hitam pekat ini, jalan menuju langit telah rusak. Di mana kedua orang itu tadi? Ketika Raja Monyet Laut Merah dan yang lainnya tiba di sini, Suzimo dan monyet itu telah menghilang. Tidak ada tempat untuk bersembunyi dan bersembunyi, dan jalan Dengtian juga telah rusak, dan keduanya tampaknya menghilang begitu saja. Mungkinkah mereka tahu mereka akan mati? Jadi mereka bergegas ke lubang hitam di langit berbintang di sebelah mereka dan dikuburkan di dalamnya. Seorang Raja Monyet Kuda berspekulasi. Raja Keralaut Merah datang ke pilar batu hitam pekat, menatap tanda telapak tangan berwarna darah di atasnya, matanya berkedip, dan dia berkata dengan suara yang dalam, jika saya menebak dengan benar, kedua orang ini seharusnya sudah bersembunyi. Dalam prajurit kaisar yang agung ini. Apa? Banyak Raja Monyet Kuda sedikit terkejut, dan ada secercah kebingungan. Raja Puncak lainnya dengan serius mengangguk sedikit, dan berkata, apa yang dikatakan cihai sangat mungkin. Legenda mengatakan bahwa senjata kaisar yang bertarung bukan hanya senjata pembunuh, tetapi juga artefak luar angkasa. Ada alam semestanya sendiri, dan warisan kaisar yang bertarung sangat mungkin ada di dalamnya. Raja Keralaut Merah mengeluarkan senjata dari tas penyimpanannya, memotong telapak tangannya, mengangkat telapak tangannya yang berdarah, dan juga mencetaknya di pilar batu hitam pekat. Tidak ada respon dari pilar batu hitam pekat. Monyet Laut Merah sedikit mengernyit, wajahnya tenggelam. Dua Raja Puncak lainnya diam-diam bahagia, dan mereka bergegas maju, memperlihatkan darah mereka, menetes ke pilar batu hitam. Darah mereka jatuh di atasnya, dan pilar batu hitam pekat itu masih tidak merespon. Wajah kedua Raja Puncak juga tenggelam. Ketika Raja Monyet Kuda yang tersisa melihat ini, mereka melangkah maju dan melepaskan darah mereka. Namun, pilar batu hitam pekat itu tetap diam. Apa yang terjadi? Mungkinkah darah kita tidak baik? Sejauh yang saya tahu, Kaisar yang bertarung saat itu adalah darah kera-darah. Beberapa Monyet Kuda berbisik. Seharusnya tidak ada hubungannya dengan darah. Raja Keralaut Merah tiba-tiba berkata, jika itu ada hubungannya dengan darah, dapat dimengerti jika kera-darah memasukinya, tetapi mengapa ras manusia itu juga bisa bersembunyi. Raja-raja Monyet Kuda menganggup diam-diam. Jika garis keturunannya dekat dan jauh, bagaimana garis keturunan mereka bisa lebih unggul daripada garis keturunan manusia Susimo? Raja Keralaut Merah tiba-tiba tersenyum, dan berkata, tidak apa-apa bagi mereka untuk turun lebih dulu. Kakak Cihai punya trik. Kedua Raja Puncak bertanya dengan cepat. Raja Keralaut Merah berkata, prajurit dewa pertempuran ini sudah tidak dimiliki. Meskipun kita tidak dapat melarikan diri ke ruang di dalam, kita dapat mencoba untuk memperbaikinya. Mata Kedua Raja Puncak bersinar. Jika itu adalah senjata ilahi Kaisar Sejati, dengan kemampuan mereka, tentu saja tidak mungkin untuk memperbaikinya. Namun, prajurit dewa pertempuran ini rusak parah, dan tidak lagi sama seperti dulu, saya khawatir bahkan roh senjata telah menghilang. Jika Anda dapat memperbaikinya dan menjadi harta spiritual Anda sendiri, Anda secara alami dapat melarikan diri ke dalamnya sesuka hati, mengendalikan segalanya, dan mewarisinya. Seorang Raja Monyet Kuda berkata, bagaimanapun, itu adalah senjata ajaib Kaisar. Bahkan jika itu rusak, jika Anda ingin memperbaikinya dan menggunakannya sebagai milik Anda, itu mungkin tidak mudah. Itu mungkin untuk ratusan ribu tahun. Pada saat itu, kera darah di dalam seharusnya sudah mendapat warisan di dalamnya. Raja Kera Laut Merah mencibir, dan berkata, bahkan jika dia mendapatkan semua warisan dari Kaisar Besar yang berjuang. Kera darah itu hanya dalam periode kekosongan, dan umat manusia hanya dalam periode kosong. Kedua binatang kecil ini dapat masih membalikkan langit. Tidak ada. Jangan lupa, langit berbintang dikelilingi oleh lubang hitam, mengisolasi segalanya, termasuk vitalitas langit dan bumi. Beberapa Raja Monyet Kuda tiba-tiba. Arti mendalam dari gua adalah membuka gua di luar tubuh, yang dapat mencapai surga dan menarik vitalitas surga dan bumi dari surga. Tetapi di lubang hitam langit berbintang, langit gua mereka tidak dapat menjarah vitalitas langit dan bumi di luar. Hanya tiga raja puncak dari Raja Kera Laut Merah, yang telah berkultivasi ke Zokchen, dan sedang dalam perjalanan untuk naik ke langit, mereka dapat menarik vitalitas dari lubang hitam di sekitarnya. Dua orang yang melarikan diri ke pilar batu hitam pekat itu hanyalah roh sejati. Tinggal di lubang hitam langit berbintang yang mengisolasi segalanya, bahkan jika mereka diwarisi oleh Kaisar Agung, pasokan vitalitas surga dan alam semesta. Bumi tidak akan mengalami perbaikan yang berarti. Belum lagi menembus alam besar, bahkan jika dinaikkan ke alam kecil, itu sama sulitnya dengan mencapai langit. Raja Puncak lainnya berkata, jangan katakan menunggu ratusan ribu tahun, bahkan jika Anda menghabiskan puluhan ribu tahun bersama mereka, seratus ribu tahun, itu sepadan. Raja Monyet Laut Merah memandang selusin Raja Monyet Kuda yang tersisa, dan berkata, kamu ikut denganku kali ini. Ketika kamu mendapatkan warisan dari Kaisar yang bertarung, kamu secara alami akan memiliki beberapa manfaat. Raja-Raja Kera Kuda mengangkat semangat mereka dan wajah mereka gembira. Tiga Raja Puncak dari Monyet Laut Merah saling memandang tanpa mengatakan apa-apa, semuanya diam-diam. Tujuan terpenting dari kata-kata Raja Monyet Laut Merah adalah untuk menstabilkan Raja Monyet Kuda lainnya dan tetap di sini. Jika seseorang pergi, beritahu Kaisar dan yang kuat diklan tentang masalah ini, warisan Kaisar yang bertarung pasti tidak akan menjadi giliran mereka. Belum terlambat, ayo kita mulai. Setelah berdiskusi dengan dua Raja Puncak, Raja Kera Laut Merah datang ke pilar Batu Hitam Pekat, duduk bersilah, sebuah gua yang sempurna muncul di belakangnya, dan mulai memperbaiki. Setelah pemurnian Raja Monyet Laut Merah selesai, Anda dapat perlahan menyesuaikan napas untuk mengisi kembali vitalitas dunia. Raja Puncak Kedua melanjutkan. Mereka bertiga bergiliran, sehingga prajurit Dewa Perang selalu bisa berada di gua yang sempurna dan disempurnakan. Raja biasa yang tersisa, Raja tak tertandingi tidak berpartisipasi. Mereka tidak dapat menyerap vitalitas langit dan bumi dari tempat ini, dan mereka melangkah maju untuk memperbaiki senjata ajaib, dan setelah kelelahan, sangat sulit untuk memulihkannya. Raja Monyet Laut Merah dan yang lainnya berspekulasi bahwa benar Suzimo dan monyet itu memang memasuki pilar batu hitam pekat itu. Monyet bisa masuk, sebagaimana mestinya. Sejak monyet membangkitkan darahnya, dia merasakan panggilan di sini. Kemampuan Suzimo untuk mengikuti terlalu mengejutkannya. Mereka berdua bersembunyi di prajurit Dewa Pertempuran, memperhatikan gerakan di luar. Ketika mereka melihat bahwa Raja Kera Laut Merah dan yang lainnya tidak dapat memasuki tempat ini, mereka berdua menghela nafas lega dan benar-benar santai. Dalam hal apapun, setidaknya sementara keluar dari krisis. Suzimo melihat sekeliling, cukup kosong di sini, dikelilingi oleh dinding kosong, tanpa puing-puing, dan sekilas terlihat jelas. Sembuhkan kamu dulu. Suzimo meminta monyet untuk duduk di depannya, memetik darah teratai hijau, dan menggunakan jari teratai, sehingga kemarahan murni dan kental mengalir ke tubuh monyet. Hanya sehari kemudian, monyet telah pulih 7 atau 88, wajahnya kemerahan dan napasnya stabil. Saudaraku, aku baik-baik saja. Monyet itu tahu bahwa Suzimo memiliki luka di tubuhnya, jadi dia lari dengan punggungnya, dan kemudian menyembuhkannya, yang menghabiskan banyak uang, jadi dia bangkit dan menggerakkan otot-ototnya beberapa kali, dan ada suara berderak di tubuhnya. Suzimo menganggup, dia hanya perlu istirahat sebentar, dengan kekuatan penyembuhan diri dari lotus hijau keberuntungan kelas 12, dia akan dapat pulih seperti sebelumnya. Bab 3006. Aneh. Monyet itu menggaruk kepalanya dan berkata, kakak bisa masuk ke sini, mengapa monyet kuda ini tidak bisa masuk? Suzimo melirik sekelompok monyet kuda yang kuat menjaga di luar, matanya berbalik, jatuh di urutan surga di pinggang mereka, jika dia menyadari sesuatu. Kaisar pertempuran tahun itu menaklukkan semua jalan dan berperang melawan alam Feng Tian di jalan untuk naik ke surga. Tapi sekarang, kelompok raja monyet kuda ini memilih untuk tunduk pada alam Feng Tian, dengan perintah Feng Tian tergantung di pinggang mereka. Prajurit-prajurit ini tidak akan pernah membiarkan orang seperti itu masuk. Kaisar pertarungan hebat telah jatuh selama bertahun-tahun, hanya menyisakan prajurit ilahi ini yang berdiri sendirian di lubang hitam langit berbintang. Tetapi masih ada sedikit kekuatan yang tersisa di kaisar yang bertarung, saya khawatir kelompok raja monyet kuda ini akan terbunuh tanpa tindakan Suzimo. Adapun kemampuan Suzimo untuk memasuki tempat ini, dia berspekulasi bahwa itu mungkin terkait dengan hantu kaisar yang bertarung yang dia lihat ketika Dewa Seni Bela Diri menerima malapetaka ke-10 dari Seni Bela Diri sejati. Karena itu, Su tidak mengusirnya dalam pertempuran prajurit dewa ini. Mereka berdua menghabiskan satu hari lagi untuk berlatih di sini, sebelum mereka siap berangkat untuk melihat-lihat. Suzimo berkata, menurut kelompok monyet kuda di luar, sangat mungkin bagi kaisar yang bertarung untuk menyimpan warisan di sini. Monyet, ini adalah kesempatanmu. Bahkan jika itu diwarisi dari kaisar agung, itu tidak berguna. Monyet itu mengangkat bahu sedikit, melirik raja kera laut merah dan yang lainnya di luar, dan berkata, mereka menjaga di luar, kita tidak akan pernah keluar. Ini adalah isolasi vitalitas langit dan bumi, dan ketika dikonsumsi di dalamnya, tak satu pun dari kita bisa masuk ke dunia gua, dan umur tidak akan dikonsumsi oleh raja-raja itu. Tidak masalah. Suzimo menepuk bahu monyet itu dan berkata sambil tersenyum, orang-orang ini harus tetap menjaga di luar, mereka semua harus mati di sini. Apa? Monyet itu berkedip, bertanya-tanya di mana Suzimo berani. Suzimo memberi tahu monyet tentang situasi Dewa Seni Beladiri. Dia memang telah memutuskan kontak dengan Dewa Seni Beladiri sekarang. Tapi dia tahu bahwa Dewa Seni Beladiri sedang mundur di neraka. Krisis Great Wilderness belum terselesaikan, tidak ada kecelakaan, mungkin dua atau tiga ratus tahun, Dewa Seni Beladiri akan kembali ke Great Wilderness dari alam neraka, dan dua tubuhnya tak akan membangun kembali rasa. Jika Dewa Seni Beladiri bisa bergegas, tidak ada raja monyet kuda ini yang bisa pergi. Tentu saja, ini memiliki premis. Dewa Seni Beladiri dapat membantu DIY selamat dari bencana besar berikutnya. Suzimo dan monyet melihat sekeliling, tetapi tidak melihat jalan keluar, tempat itu tampak seperti ruang rahasia yang kosong. Dinding di sini agak aneh. Suzimo berdiri di depan dinding, mengulurkan telapak tangannya, dan dengan lembut menyapukannya ke dinding batu yang dingin. Ada banyak tempat di dinding batu ini yang sedikit menonjol, dan kastanya air berbeda, tetapi ditutupi dengan debu tebal, yang tidak nyata. Suzimo melambaikan lengan jubahnya, mengeluarkan semburan esensi sejati, mengguncang debu di dinding ini, dan menatap tajam. Apa? Suzimo melihat ke dinding batu ini dan memberikan suara lembut. Dinding batu ini diukir dengan rilif besar, kera setinggi satu kaki, sosok kekar, lengan yang sangat panjang, memegang tongkat panjang gelap di tangannya, matanya tertutup, dan kepalanya tegak. Rilif-rilif di dinding batu ini dipahat dengan sangat jelas sehingga bisa disebut sebagai karya supernatural, bahkan bulu di tubuh kera ini terlihat jelas dan sangat halus. Penampilan kera ini terlihat familiar. Di bagian bawah rilif, ada empat karakter tertulis. Jiwa pertempuran. Monyet itu berbisik, seolah memikirkan sesuatu, ekstasi muncul di matanya, dan dia akan berbicara. Kera timbul di dinding batu di depan tiba-tiba membuka mata lentera besar, dengan darah merah bersinar di atasnya, membuka mulut baskom darah, dan mengeluarkan raungan yang menakutkan pada Suzimo dan monyet. Mengaum. Rilif ini awalnya sangat tinggi, tetapi sekarang tampaknya tiba-tiba bangun dan hidup kembali. Di tengah gemuruh, semangat juang yang tak terhentikan meledak, melonjak. Tidak siap, pikiran Suzimo terkejut, dan dia mundur selangkah tanpa sadar. Matanya bertemu dengan mata berdarah lega ini. Dalam keadaan linglung, Suzimo sepertinya memasuki ruang lain. Monyet itu telah menghilang, tetapi ada kera darah muda lain yang berdiri di seberangnya. Penampakan kera darah ini persis sama dengan relifnya, di belakang kera darah ini, ada sesosok kera darah yang berdiri setinggi sepuluh kaki. Suzimo akhirnya ingat di mana dia pernah melihat kera darah ini. Ketika hari ke-10 malapetaka Zenu datang, seekor kera tua yang ditutupi rambut putih muncul. Jika kera tua ini lebih muda, itu akan terlihat seperti kera darah di depan Anda. Kera darah di depannya adalah kaisar muda yang bertarung. Senior. Datang untuk bertarung. Begitu Suzimo berbicara, dia diinterupsi oleh kaisar pertarungan besar dengan teriakan keras. Sebelum dia bisa bereaksi, kaisar yang bertarung meraih tongkat panjangnya dan melancarkan serangan sengit terhadapnya. ranah kera darah ini sama dengannya. Hanya saja, dengan bantuan sosok setinggi 10 kaki di belakangnya, kekuatan bertarung kaisar yang bertarung telah berlipat ganda. Melawan serangan kaisar besar terlalu sengit, Suzimo hanya bisa dipaksa untuk bertarung. Awalnya, dia masih punya kamar. Tapi bagaimanapun, kebalikannya adalah kaisar yang bertarung, bahkan ketika dia masih muda, bakat bertarungnya masih menakutkan. Suzimo memiliki keberatan, dan segera jatuh ke dalam kerugian, benar-benar ditekan oleh serangan kaisar besar douzan, dan terus mundur. Setelah perang untuk waktu yang lama, Suzimo secara pasif bertahan. Dan kaisar yang bertarung di sisi yang berlawanan tampak tak kenal lelah, semakin berani. Suzimo mundur lagi dan lagi, tetapi kaisar yang bertarung itu agresif dan sepertinya akan membunuhnya. Meskipun dia menghormati kaisar yang bertarung, dia secara bertahap menjadi marah. Huh. Suzimo langsung meledak dengan empat kekuatan gaib tertinggi dengan delapan tangan, memegang pedang kingping, mengocok tai, tiga harta karun ruyi, teras trate keberuntungan dan banyak harta magis lainnya, dan melakukan serangan balik dengan kuat. Meskipun kaisar pertarungan hebat kuat dan berani, dia tidak bisa menahan Suzimo dalam keadaan empat lengan dan delapan lengan, tidak butuh waktu lama baginya untuk terluka para oleh Suzimo. Kamu menang. Kaisar Besar Dozan berkata. Pada saat berikutnya, segala sesuatu di sekitarnya menghilang. Suzimo masih berdiri di tempat, tidak bergerak. Adegan tadi sepertinya hanya ilusinya. Monyet itu berdiri tidak jauh darinya, kaku, berkeringat, dan mengerutkan kening, seolah-olah dia dalam keadaan khusus. Suzimo merenung sedikit, tidak terburu-buru untuk mengganggu, tetapi melihat relief di dinding batu dengan serius. Tidak butuh waktu lama. Monyet itu tiba-tiba berteriak dan bangun, terengah-engah. Apakah kamu baru saja memasuki ruang khusus dan melihat kera darah yang kuat? Suzimo menggambarkan situasi yang baru saja dia temui dengan Monyet itu. Pengalaman Monyet itu hampir sama dengan pengalamannya, kecuali bahwa Kaisar yang bertarung yang ditemui Monyet itu memiliki alam yang sama dengan Monyet itu. Saudaraku, ini adalah warisan pertarungan Kaisar. Monyet itu mengepalkan tinjunya sedikit, sepertinya memiliki pencerahan, dan berkata, ternyata buku rahasia terlarang Kaisar, katalog Dawson, bukanlah gambar, tetapi melegakan. Begitu suara itu jatuh, dinding batu di depan mereka berdua menunjukkan retakan dan rilif runtuh bersama dengan dinding batu. Asapnya hilang. Di seberang reruntuhan, keduanya melihat rilif dinding batu kedua. Bab 3007. Metode rahasia untuk meningkatkan tubuh, darah, dan kekuatan jiwa juga ada di dunia kera darah, tetapi kekuatannya jauh lebih lemah daripada katalog perang dan pertarungan. Ini adalah metode rahasia yang kuat yang dapat membantu kita melompat. Monyet itu berkata, pertempuran pertarungan Kaisar tidak terkalahkan di masa lalu dan menciptakan era karena dia mengandalkan, catatan bergambar usan. Tingkatkan kekuatan tempur dari garis keturunan fisik. Su Zimo bergumam pelan. Monyet melanjutkan, jiwa pertempuran adalah dasar dari, buku bergambar pertarungan. Semakin dalam Anda mempraktikan kode rahasia ini, jiwa pertempuran akan tumbuh dan meningkatkan kekuatan tempur Anda sendiri. Gemuruh Di dinding kedua, ada gelombang goncangan, dan debu, pasir, dan batu yang tak terhitung jumlahnya berdesir, memperlihatkan rilif manusia hidup di atasnya. Su Zimo dan monyet itu berbalik dan melihat. Di dinding kedua, selain rilif Kaisar yang bertarung, di sampingnya, ada banyak ras biksu. Ada ras naga dengan awan dan kabut, protos dengan cahaya, sky ice dengan mata langit, dan kuns dengan tubuh besar. Di tembok tinggi ini, ada ribuan kelompok etnis berdiri di tengah, mengelilingi Kaisar yang berperang. Di belakang Kaisar pertempuran hebat, jiwa pejuang setinggi seratus kaki memadat, persis sama dengan penampilannya, dengan napas yang keras, meraung dan berteriak pada sepuluh ribu ras, semangat juang luar biasa. Meskipun bantuan ini dalam keadaan statis, Su Zimo dan keduanya tampaknya dapat melihat kekuatan sepuluh ribu ras bergabung dan meluncurkan serangan sengit terhadap Kaisar yang bertarung. Di bawah relief, empat karakter diukir. Melawan semua ras. Semangat yang luar biasa. Sepanjang zaman, saya khawatir hanya ada satu orang yang berani bertarung melawan puluhan ribu ras. Kelegaan Kaisar Dozan tiba-tiba membuka matanya dan menatap Su Zimo. Keduanya berpisah lagi dan memasuki ruang yang berbeda. Su Zimo sekali lagi menghadapi Kaisar Sang Dozan. Karena keduanya tetap sama. Hanya saja di belakang Kaisar petarung, ada semangat juang ekstra yang tingginya seratus kaki. Su Zimo dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan bertarung dari Kaisar yang bertarung telah meningkat lebih jelas ketika bertarung lagi kali ini. Itu hanya dua kali lipat sekarang, dan sekarang, kekuatan bertarung dari Kaisar yang bertarung telah meningkat empat kali lipat. Tentu saja, meningkatkan kekuatan tempur empat kali lipat tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Su Zimo. Dia melepaskan tiga kepala dan enam lengan, mengendalikan pedang kingping dan banyak senjata spiritual lainnya, dan dikombinasikan dengan satu atau dua kekuatan magis tertinggi, dia dengan mudah mengalahkan Kaisar yang bertarung. Su Zimo keluar dari ruang ini lagi. Setelah dua pertarungan, Su Zimo juga memiliki pemahaman umum tentang katalog perang dan pertarungan. Kode rahasia tabu ini dapat meningkatkan kekuatan tubuh, darah, dan jiwa pembudidaya, dan setelah memadatkan sepuluh kaki jiwa pertempuran, itu dapat ditingkatkan dua kali lipat. Ketika semangat pertempuran tumbuh hingga seratus kaki, ia memasuki tahap kedua, yang dapat ditingkatkan empat kali lipat. Dari sudut pandang ini, sepertinya tidak ada yang mengejutkan dalam buku rahasia ini. Su Zimo saat ini memiliki kekuatan magis tertinggi yang meningkatkan kekuatan tempur, kekuatan magis delapan taring. Setelah dilepaskan, kekuatan tempur bahkan dapat ditingkatkan sebanyak delapan kali. Biasanya, metode peningkatan kekuatan tempur semacam ini cukup untuk mengolah satu jenis. Kedua metode rahasia dilepaskan pada saat yang sama, dan mereka tidak dapat ditumpangkan bersama. Tentu saja, Su Zimo tahu dalam hatinya bahwa karena ini adalah kode rahasia yang tabu, seharusnya tidak sesederhana itu. Monyet itu tidak melarikan diri dari ruang bantuan kedua, Su Zimo menunggu dengan sabar. Dia tidak khawatir tentang situasi monyet. Menurut tebakannya, warisan kaisar yang bertarung mirip dengan ujian. Selama monyet dapat melewati level kaisar yang bertarung, ia akan dapat melarikan diri dari ruang itu. Seperti yang diprediksi. Tujuh hari kemudian, monyet itu bangun, dan seluruh orang itu tampak sangat lelah dan lelah. Keduanya berkultivasi selama beberapa hari, dan hanya setelah mendapatkan kembali kondisi mereka, mereka beralih ke bantuan ketiga. Pada relief ketiga, hanya ada sosok belakang kaisar Dawson. Dibandingkan dengan dua relief sebelumnya, kaisar yang bertarung terlihat lebih kuat dan kekar, tidak peduli ukuran atau usianya, dia telah mencapai kondisi puncaknya. Di kaki kaisar Dawson, ada langit berbintang yang tak berujung. Di belakangnya, ditemani oleh jiwa perang ribuan meter, memandang ke bawah ke langit dan bumi, terlihat canggung. Di bagian bawah relief ketiga, empat kata tertulis. Berjuang di dalam yu. Pada saat ini, kaisar yang bertarung berbalik dan melirik mereka berdua. Keduanya memasuki ruang aneh lagi. Dan kali ini, Suzimo menghadapi kaisar yang bertarung, dan kekuatan tempurnya meningkat delapan kali lipat. Bahkan dia merasakan sedikit tekanan. Suzimo tidak berani ceroboh, melepaskan kekuatan suci delapan taring, dan juga meningkatkan kekuatan tempurnya delapan kali, dan kemudian bertarung dengan kaisar yang bertarung. Kaisar yang bertarung memang sangat berani, bahkan menghadapi Suzimo, yang mengendalikan sembilan kekuatan magis tertinggi, dia masih tak kenal takut dan melancarkan serangan sengit. Keduanya bermain bola balik. Hanya setelah Suzimo melepaskan sembilan kekuatan gaib tertinggi dengan bantuan empat kepala dan delapan lengan, dia mengalahkan kaisar pertarungan besar. Setelah meninggalkan ruang, Suzimo jatuh ke dalam perenungan. Bagian pertama dari katalog pertarungan, jiwa pertempuran, menggandakan kekuatan tempur. Tahap kedua adalah bertarung melawan puluhan ribu ras, dan kekuatan tempur empat kali lipat. Tingkat ketiga, Dozan Yunei, meningkatkan kekuatan tempur delapan kali. Jika ada level keempat, kemungkinan besar akan mengalami transformasi kualitatif, mencapai peningkatan kekuatan tempur enam belas kali lipat. Kali ini, monyet itu tinggal di ruang itu lebih lama, hingga sepuluh tahun. Lagi pula, di hadapan kaisar yang bertarung yang telah meningkatkan kekuatan tempurnya sebanyak delapan kali, tidak semua orang berpikir bahwa Suzimo bisa melewatinya dengan relatif mudah. Setelah kera berkultivasi sebentar, keduanya bergerak menuju relief keempat. Pada patung relief keempat, kaisar Dozan telah menjadi sangat tua, dan rambut di tubuhnya berwarna abu-abu dan putih, hanya sepasang pupil darah yang masih meledak dengan semangat juang yang kuat. Di belakang kaisar yang bertarung, semangat pertempuran telah mencapai ketinggian 10 ribu meter. Di dinding batu ini, kaisar Dozan berdiri di sungai yang mengalir tenang, membiarkan sungai membasuh tubuhnya. Relief keempat, berjuang melawan masa lalu dan masa kini. Keduanya memasuki ruang aneh lagi. Seperti yang diharapkan Su Zimo, kali ini, kekuatan pertempurannya melawan kaisar yang bertarung meningkat 16 kali lipat. Bahkan jika dia melepaskan semua kartu holnya, sembilan kekuatan magis tertinggi, ditambah dua hantu yinyang dongtian dan makam pedang daluo, mereka bukanlah tandingan kaisar yang bertarung. Melawan kaisar agung memukulnya dengan tongkat, dan kemudian membelah hantu langit guanya menjadi berkeping-keping dan memecahkannya di tempat. Pertempuran pertama antara keduanya berakhir dengan kekalahan telak oleh Su Zimo. Su Zimo mengolah dan mengatur napasnya, dan sekali lagi bertarung melawan kaisar yang bertarung. Perang dunia kedua masih merupakan kekalahan yang menyedihkan. Berjuang lagi dan lagi, kalah lagi dan lagi. Di ruang ini, Su Zimo terus-menerus dipukuli oleh kaisar dosan. Dia tidak ingat berapa kali dia kalah. Tetapi seiring berjalannya waktu, dibawah pemukulan konstan kaisar pertarungan besar, empat rilif sebelumnya muncul di benaknya, dan jejak pemahaman secara bertahap muncul dari lubuk hatinya. Apa yang disebut semangat pertempuran didasarkan pada niat pertempuran, didesak dan dipadatkan oleh kekuatan jiwa. Semakin kuat semangat juang, semakin kuat semangat juang, dan semakin besar peningkatan kekuatan tempur melawan para biarawan. Bab 3008. Warisan, katalog perang dan pertarungan, terlalu aneh. kode rahasia tabu ini tidak memiliki formula latihan. Relief yang diturunkan satu sama lain sebenarnya adalah keinginan bertarung kaisar yang bertarung dalam hidupnya. Pertarungan surga dan bumi semacam itu, semangat tak kenal takut, gigih. Semua daofa dan daoyun disembunyikan di tangan pertempuran melawan kaisar besar. Suzimo masih sedikit bingung pada awalnya, dan bahkan tidak bisa mempercayainya. Ranah dari dua basis kultivasi adalah sama, dan dia telah menyadari bahwa sembilan kekuatan magis tertinggi belum pernah terjadi sebelumnya, bagaimana mungkin dia tidak dapat menandingi kaisar yang bertarung. Bahkan di tahap keempat, katalog perang pertarungan, kekuatan bertarung kaisar yang bertarung dapat ditingkatkan sebanyak 16 kali di zaman kuno dan modern, dan dia memiliki semangat juang yang hebat, dia juga harus memiliki kekuatan berkelahi. Tetapi ketika dia mendapatkan lebih banyak wawasan tentang War and Fight Illustrated Records, dia secara bertahap menyadari misteri dan celah di dalamnya. Sederhananya, tiga perubahan pertama dari katalog perang dan pertarungan masih masuk akal, dan mereka dapat dianggap sebagai teknik yang unggul. Bagaimanapun, Suzimo juga telah memahami kekuatan supernatural tertinggi, yang dapat meningkatkan kekuatan tempur hingga 8 kali lipat. Tiga perubahan pertama belum mencapai titik kode rahasia tabu. Namun, dalam pertempuran keempat zaman kuno dan modern, catatan bergambar perang pertarungan telah mengalami transformasi lengkap, menghasilkan lompatan kualitatif. Transformasi ini bukan hanya peningkatan-peningkatan kekuatan tempur. Ini bahkan merupakan peningkatan pada tingkat taoisme. Kekuatan suci delapan taring yang dipahami Suzimo hanyalah kekuatan suci tertinggi. Karena tingkat taoisme yang terbatas, kekuatan ilahi bafang tidak dapat meningkatkan kekuatan alam langit gua, itu hanya dapat meningkatkan kekuatan tempurnya berdasarkan alam satu sejati. Dengan kata lain, begitu Suzimo melangkah ke alam langit gua, peningkatan kekuatan tempur dari kekuatan magis tertinggi pada dirinya akan menjadi minimal. Tetapi tahap keempat, katalog perang dan pertarungan, berbeda. Ini adalah tingkat taoisme yang lebih tinggi. Bahkan jika Suzimo melangkah ke dunia gua, dia masih bisa menggunakan metode pertempuran kuno dan modern untuk meningkatkan kekuatan tempurnya berdasarkan dunia gua. Apalagi ini enam belas kali. Justru karena penindasan taoisme, kaisar pertarungan besar mampu mengalahkan Suzimo berkali-kali. Itu seperti melawan kaisar agung di depannya. Meskipun itu tampak seperti keadaan nyata, dia pindah dari gua Zogchen dan menghancurkannya. Suzimo secara alami tidak bisa menahannya. Ini bukan kekuatan yang bisa dikendalikan oleh dunia nyata. Mustahil bagi kaisar pertarung sejati untuk mengendalikan pertarungan masa lalu dan masa kini di dunia nyata. Alasan mengapa adegan ini dapat ditampilkan sepenuhnya karena berada di ruang yang aneh ini. Tujuan akhir dari kaisar yang bertarung bukanlah untuk mengalahkan Suzimo, tetapi untuk meneruskan semangat juangnya dalam pertempuran dan penempaan yang konstan. Di ruang aneh ini, Suzimo tinggal paling lama. Tahun demi tahun. Dengan berlalunya waktu, Suzimo secara bertahap menyentuh makna mendalam dari berperang kuno dan modern, dan akhirnya mengerti mengapa katalog perang pertempuran tingkat keempat dapat naik ke tingkat taoisme lain dan meningkatkan kekuatan tempur sebanyak 16 kali. Dari semangat juang awal hingga bertarung dengan puluhan ribu ras, dan kemudian bertarung di medan perang, semangat juang kaisar juang mempertahankan kondisi perbaikan terus-menerus. Pada awalnya, itu hanya untuk memadatkan semangat perang, menjadi musuh 10 ribu klan, dan kemudian menjadi raja di seluruh dunia, untuk memandang rendah alam semesta. Dan melawan kuno dan modern, bahkan lebih berani. Melawan kaisar agung akan pergi ke hulu dan bertarung melawan pembangkit tenaga listrik teratas yang telah muncul di masa lalu antara dunia ini dan bumi. Sungai yang mengalir di belakang kaisar yang bertarung adalah sungai bertahun-tahun. Dalam proses ini, tubuh kaisar yang bertarung selalu hanyut oleh sungai panjang selama bertahun-tahun, dan umurnya menurun dengan kecepatan yang mengerikan. 10 ribu tahun. Umur yang hilang tidak akan pernah dipulihkan. Itu adalah pengorbanan souyuan yang menukar metode rahasia yang begitu kuat dan mendominasi. Dan semangat metode rahasia ini juga sejalan dengan niat bertarung dari kaisar yang bertarung. Majulah, jangan pernah kembali. Raja Gua memiliki kehidupan sejuta tahun. Tidak termasuk tahun-tahun berkultivasi sebelum menjadi raja, dan kemudian menggali melalui tahun-tahun kelelahan perang, hanya perlu ratusan ribu tahun untuk mempertahankan keadaan pertempuran dan pertempuran. 10 ribu tahun nafas, tetapi lusinan nafas, cepat berlalu. Tetapi hanya di antara lusinan nafas ini, dengan misteri pertempuran kuno dan modern, Anda dapat mendorong kekuatan tempur Anda ke puncak dan menyublimkannya secara maksimal. Tanpa disadari, Suzimo telah tinggal di ruang aneh ini selama 100 tahun. Setelah 100 tahun bekerja keras, kaisar pertarungan hebat telah mewariskan semua semangat juang berjuang kuno dan modern. Semangat pertempuran di belakangnya secara bertahap memudar dan akan menghilang kapan saja. Dan semangat pertempuran di belakang Suzimo menjadi semakin kental. Akhirnya, Suzimo lolos dari ruang relief keempat. Kali ini, monyet itu beberapa tahun lebih awal darinya. Relief keempat runtuh dan berubah menjadi debu. Keduanya melewati relief keempat, terus maju, dan melihat relief kelima. Patung relief kelima, kaisar yang bertarung sudah berusia senja, dengan rambut pucat, memegang tongkat panjang, menunjuk dengan marah ke alam semesta, dan mengaum dengan keras. Di bawah relief kelima, ada empat kata tertulis. Berjuang selama sembilan hari. Saat berikutnya, Suzimo dan monyet sekali lagi memasuki ruang aneh itu. Tapi kali ini, dalam sekejap, mereka berdua memisahkan diri dari ruang aneh itu. Relief kelima runtuh dan berubah menjadi debu. Ada lima level, katalog perang dan pertarungan, dan warisan dari buku rahasia tabu ini telah berakhir. Suzimo saling melirik, keduanya sedikit linglung. Mereka semua menghadapi situasi yang sama di ruang aneh masing-masing. Kaisar pertempuran tua melancarkan serangan terhadap keduanya. Semangat juang yang menakutkan, melonjak seperti air pasang, langsung menenggelamkan mereka berdua. Detik berikutnya, keduanya terbangun. Dibandingkan dengan empat yang pertama, warisan kelima sangat pendek, dan mereka berdua bahkan tidak bereaksi, dan semuanya berakhir. Apa lapisan kelima Taoisme? Menurut pengembangan, katalog perang dan pertarungan, tahap kelima pertarungan selama sembilan hari, kekuatan tempur akan lebih jelas meningkat. Tapi mengapa warisan begitu singkat dan berakhir dalam sekejap? Keduanya berkomunikasi satu sama lain, tetapi tidak ada yang diperoleh. Suzimo merenung sedikit, dan menganalisis, Su adalah bahwa tingkat kultivasi kita tidak cukup, dan kita masih tidak dapat memahami arti sebenarnya dari sembilan hari pertempuran. Monyet itu mengangguk, melirik situasi di luar, mengerutkan kening dan berkata, monyet kuda belum pergi, anjing-anjing ini benar-benar sabar. Tidak ada berita dari dewa seni bela diri. Mereka berdua tidak bisa meninggalkan tempat ini untuk saat ini, jadi mereka hanya bisa terus menjelajah. Pergi ke sana dan lihat. Monyet itu sepertinya merasakan sesuatu, dan menunjuk ke suatu arah. Sebelum dia pergi jauh, monyet itu merasakan darah di tubuhnya hampir bergerak, menjadi sangat maniak, dengan jejak darah di matanya. Dan Suzimo juga memperhatikan sesuatu yang aneh. Udara di depan berat dan tak bernyawa. Keduanya terus berjalan untuk sementara waktu, dan berhenti pada saat yang sama. Di depan, lebih dari selusin makam muncul. Berdiri di atas mereka adalah batu nisan kuno, menulis identitas pemilik makam tersebut. Pemilik makam ini semuanya adalah orang kuat di dunia keradarah. Di jalan untuk naik ke langit, dia mengikuti douzan yang agung sampai saat terakhir, dan akhirnya jatuh dan dimakamkan di sini. Bab 3009. Keduanya berdiri di depan kuburan ini, berdiri diam. Pada akhirnya, hanya ada selusin orang di samping Kaisar yang berperang, dapat dibayangkan bahwa perang itu tragis dan tragis. Di tengah makam ini, ada lubang besar yang berlumuran darah di mana-mana. Setelah beberapa zaman, darah ini telah lama menjadi kusam, tetapi belum mengering. Darah Kaisar. Monyet datang ke lubang besar, menunjuk ke darah di lubang besar, dan berkata, darah di dalamnya mirip dengan darah saya, itu harus darah kera-darah. Suzimo menganggup dan berkata, biasanya, bahkan jika itu adalah darah seorang Kaisar yang kuat, tidak mungkin untuk membuat beberapa zaman tidak bisa dihancurkan. Dalam darah Kaisar ini, juga harus ada warisan Taoisme yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik kerajaan ini selama masa hidup mereka. Daofa adalah abadi, dan darah Kaisar ini diawetkan. Tidak seperti, katalog perang dan pertarungan, ini adalah kesempatan bagi monyet. Hanya klan kera-darah yang dapat menerima darah kera-darah dan mewarisi Taoisme di dalamnya. Monyet itu melihat ketiga lubang besar lainnya, mencondongkan tubuh lebih dekat dan menciumnya, menunjukkan penyesalan, dan berkata, darah di tiga lubang besar ini adalah monyet batu lingming, monyet telinga enam, dan monyet kuda merah. Kaisar kuat yang jatuh di sini, Su berpikir bahwa keturunan dari tiga urat monyet batu, kera dan monyet kuda dapat mewarisi Taoisme mereka dan membangkitkan darah mereka. Sayang sekali. Ketika Suzimo datang ke kuburan ini, dia merasa sedikit tidak normal. Kuburan ini memberinya rasa penindasan yang tak terbayangkan. Hanya saja kuburan lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik kerajaan tidak dapat mencapai tingkat ini. Penindasan semacam ini tampaknya sudah tidak asing lagi, dia telah merasakannya di neraka abi, di bawah gua iblis, dan di makam kaisar. Dan ketiga tempat ini dimakamkan di kaisar agung tahun ini. Suzimo menatap kakinya dan memikirkan kemungkinan. Di bawah makam ini, saya khawatir tidak hanya selusin kaisar yang kuat, tetapi juga kaisar yang bertarung tahun ini akan dikuburkan. Makam kaisar Dozan dimakamkan di bekas tentaranya. Hati Suzimo bergerak, seolah memikirkan sesuatu, awan kecemerlangan mekar di matanya, dan dia bergumam, mungkin, tidak perlu membuat khawatir seniman bela diri. Monyet itu melompat ke kolam darah, setengah dari tubuhnya tertutup oleh darah di dalamnya, darah di tubuhnya mendidih, dia mengeram ke langit, urat di lehernya terbuka, dan dia sangat menderita. Garis keturunan kera darah di kolam darah ini kemungkinan besar ditinggalkan oleh kaisar yang bertarung. Bahkan jika beberapa zaman berlalu, kekuatan yang tersisa dalam darah kaisar tidak boleh diremehkan. Jika ras asing menyentuh darah kaisar di dalam, saya khawatir itu akan dimusnahkan oleh kekuatannya secara instan. Lagi pula, monyet itu sudah membangkitkan darah kerai yang mengeluarkan darah, tetapi tingkat kebangkitannya tidak besar. Sekarang dengan bantuan darah kaisar, kekuatan ki dan darah monyet telah meroket, dan kekuatan di kolam darah akan sejauh mungkin dalam kisaran yang dapat ditanggung monyet untuk membantunya meningkatkan garis keturunannya. Suzimo juga duduk di sebelah kuburan ini dan mulai berlatih retret. Kolam darah dan taoisme di dalamnya memang kesempatan monyet. Dan gundukan pemakaman ini kemungkinan besar akan membantunya mengambil langkah paling kritis. Pada waktu bersamaan, di dunia neraka, Dewa Seni Bela Diri terbangun di depan mata air neraka yang dingin, membuka matanya, dan menghela nafas lega. Selama bertahun-tahun, Yuan Wu Dong Tian telah menyerap dan menyempurnakan banyak bagian gua, dan itu telah mencapai tepi terobosan, hanya langkah terakhir. Selain itu, ia telah menyempurnakan sembilan mata air neraka dan mengintegrasikannya ke dalam bidang seni bela diri. Namun, masih agak pendek untuk melangkah kerana kekaisaran dan memadatkan dunia. Dewa Seni Bela Diri berdiri, bersiap untuk memasuki mata air dingin neraka dan menuju hulu ke Stix. Akibatnya, dunia neraka tidak lengkap dan taoisme tidak lengkap jika Anda ingin membuat terobosan di Yuan Wu Dong Tian dan bidang seni bela diri akan sulit untuk mencapai langit. Kedua, Dewa Seni Bela Diri ingin menggunakan kekuatan di Stix untuk berlatih. Sembilan mata air neraka sudah memiliki kekuatan luar biasa, dan sumber sembilan mata air, bahkan Stix, sungai yang melahirkan kehidupan di dunia hantu, pasti mengandung kekuatan yang lebih misterius. Dewa Seni Bela Diri berdiri, melompat ke mata-mata air dingin, dan mengendalikan tubuh untuk terus tenggelam. Pada awalnya, dia memasuki musim semi yang pahit untuk pertama kalinya, dan dia baru saja berkultivasi dari alam seni bela diri. Ketika dia pergi ke hulu, dia menghadapi perlawanan besar, dan dia bahkan harus merangsang darahnya untuk melawannya. Tapi sekarang, kekuatan dunia telah dibudidayakan di bidang seni bela diri, dan dia juga menjadi kaisar semu. Selain itu, ia telah sepenuhnya memahami taoisme dari sembilan mata air neraka, dan terintegrasi ke dalam tubuh dan domen tao, dan kekuatan mata air dingin neraka tidak berpengaruh padanya. Semakin dalam Anda jatuh, semakin gelap lingkungan sekitarnya. Di bagian terdalam dari mata air dingin neraka, tidak ada cahaya di mata dewa seni bela diri, dua kelompok api ungu menyala untuk melihat hal-hal di sekitarnya dengan jelas. Datang ke kedalaman mata air dingin, merasakan arah air di sekitarnya, dewa seni bela diri berjalan melawan arus. Saya tidak tahu berapa lama telah berlalu, dan mata saya tiba-tiba menjadi cerah dan cerah lagi. Di ujung tatapan dewa seni bela diri, ada sembilan sungai besar yang bersinar dengan ombak, seperti langit penuh bintang, melintasi ruang dan waktu yang tak berujung, memancarkan atmosfer yang sama sekali berbeda, mengalir masuk. Salah satu ujung dari sembilan sungai besar ini mengarah ke neraka, membentuk sembilan mata air neraka. Di ujung lain adalah sticks paling misterius di dunia neraka. Sticks gelap dan suram, dan mengalir dengan tenang, tetapi setiap tetes air sungai tampaknya mengandung kekuatan tertinggi, cukup untuk menghancurkan dunia. Pada awalnya, dewa seni bela diri datang ke sini untuk pertama kalinya. Di sticks, dia tidak bisa menahannya lama, dan dia bahkan tidak bisa memecahkan permukaan air. Pada akhirnya, dia hanya bisa mundur. Dan sekarang, dewa seni bela diri sekali lagi menginjakan kaki di sticks. Kali ini, dewa seni bela diri mendukung api penyucian seni bela diri, mendesak darah, melawan tekanan besar yang dibawa oleh sticks, dan terus bergerak ke atas. Dia ingin memecahkan permukaan air dan datang ke puncak sticks untuk melihatnya. Di bawah sticks, tampaknya ada tangan besar yang tak berujung, terus menerus menarik sosoknya, mencoba menariknya ke bawah. Tapi hari ini berbeda dari masa lalu. Meskipun dewa seni bela diri hanya seorang kaisar semu, kekuatan tempurnya dapat menekan kaisar yang tak tertandingi. Dikelilingi oleh api-api penyucian seni bela diri, tubuhnya terus meningkat. Di sticks, bahkan kekuatan api penyucian seni bela diri ditekan hingga batasnya. Wow! Saya tidak tahu berapa lama akhirnya, dewa seni bela diri menerobos air dan mencapai puncak sticks. Dewa seni bela diri berdiri di atas air, menatap lurus. Lingkungannya gelap, tidak ada yang bisa dilihat, tidak ada nafas kehidupan, keheningan yang mati. Dewa seni bela diri sedikit mengernyit, dan terus bergerak melawan arah aliran sticks. Jika kita mengatakan bahwa sumber dari sembilan mata air neraka adalah sticks. Jadi apa sumber sticks? Saat dia terus memperdalam dan berjalan semakin jauh melawan sticks, tekanan di depannya menjadi semakin besar. Di jantung dewa seni bela diri, dia bahkan merasakan denyutan. Dai Yue pernah berkata bahwa ada horror besar di akhir sticks. Seperti yang diprediksi. Pada saat ini, dewa seni bela diri tiba-tiba merasakan perubahan mendadak di bidang seni bela diri. Bab 3010. Ada enam nyala api yang kuat di api penyucian seni bela diri. Di antara mereka, api hantu, perampokan, api naga dan phoenix, api neraka, dan api jiwa bela diri semuanya ditekan secara signifikan setelah mereka datang ke sticks. Hanya api industri teratai merah yang sedikit terpengaruh. Terlebih lagi, barusan, api karma lotus merah di api penyucian seni bela diri menyimpang lagi, apinya miring, dan sepertinya merasakan daya tarik tertentu. Ini terjadi lebih dari seratus tahun yang lalu ketika dewa seni bela diri datang ke dunia neraka dan melepaskan api karma lotus merah. Gravitasi misterius ini telah muncul lagi. Dewa seni bela diri sedikit mengernyit. Arah gaya gravitasi ini bukan ke arah sepanjang sungai sticks, juga tidak searah dengan arus, tetapi ke arah seberang sungai sticks. Dewa seni bela diri jatuh ke dalam kontemplasi dan tidak bertindak gegabuh. Arah melintasi sticks membuatnya semakin terganggu. Setelah waktu yang lama, dewa seni bela diri tidak memilih untuk menyeberangi sticks, tetapi melayang di sticks, tidak lagi mengendalikan sosoknya, saat menggunakan tungku surga dan bumi untuk memperbaiki kekuatan di sticks, sementara hilir. Dewa seni bela diri jatuh ke keadaan yang aneh, mundur di sticks, menyimpulkan dan menyempurnakan taoisme. Sumber dari sembilan mata air neraka adalah sticks. Seluruh pribadi dewa seni bela diri terbenam dalam sticks, yang dapat membantunya lebih memahami misteri buku rahasia tabu ini dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Waktu berlalu, dewa seni bela diri telah hanyut ke hilir di sticks selama 100 tahun. Dalam 100 tahun terakhir, ia baru sadar 4 kali dalam keadaan mundur. Setiap kali dia bangun, itu karena perubahan persepsinya di sticks. Pertama kali dia terbangun, dewa seni bela diri berada di arah horizontal sticks, dan tiba-tiba merasakan niat perang sihir yang kuat, mengungkapkan kebencian yang mengerikan, kemarahan yang hebat. Dia telah merasakan nafas seperti ini di klan Asura. Pada saat yang sama, sticks membagi anak sungai dan bergegas ke arah itu. Alam Asura Dewa seni bela diri bergerak di dalam hatinya dan memikirkan kemungkinan. Pada awalnya, selama percakapannya dengan Daiyue, ada spekulasi. Sticks kemungkinan besar memiliki tujuh anak sungai, yang mengarah ke Liudao dan dunia bawah. Karena Daiyue pernah melewati air terjun cutian di dunia binatang, pergi ke hulu, melintasi sticks, dan jatuh ke dunia bawah. Dan sumber dari sembilan mata air di dunia neraka juga sticks. Sumber sungai kehidupan di dunia hantu juga adalah sticks. Sekarang dia melihat anak sungai Sticks River bergegas ke arah lain, Dewa seni bela diri segera memikirkan alam Asura. Dewa seni bela diri terus berkeliaran di sticks, berlatih mundur. Kedua kalinya dia bangun, Dewa seni bela diri merasakan aura gelap, kejam, dan tirani di arah horizontal sticks, yang sepertinya akrab. Saat itu, dia bertemu dengan seekor burung pegar putih di langit berbintang, dan kemudian jatuh ke dunia terbalik yang bodoh, hitam dan putih, semua makhluk di sekitarnya memancarkan nafas seperti ini. Dunia hewan. Seperti yang dia duga, sticks sekali lagi bercabang menjadi anak sungai, bergegas menuju dunia binatang. Dewa seni bela diri terus turun ke sungai. Setelah bangun untuk ketiga kalinya, Dewa seni bela diri merasakan nafas kematian yang kuat. Anehnya, nafas kematian kali ini berasal dari langit di atas sticks. Sticks memang bercabang menjadi anak sungai, tetapi ia membubung ke langit dan bergegas ke langit. Ini adalah arus balik sungai yang sebenarnya. Saya khawatir pemandangan aneh seperti itu hanya bisa dilihat di sticks. Dewa seni bela diri mendonga. Jika dia menebak dengan benar, langit di atas sungai sticks, tempat anak sungai ini mengalir, kemungkinan besar adalah yin chao difu. Yin chao netherward diselimuti sticks. Keberadaan dunia bawah berbeda dari liudao, memang agak istimewa. Dewa seni bela diri mundur lagi, melayang di sticks. Setelah terbangun untuk keempat kalinya, dia berada di arah sticks, merasakan semburan udara hantu yang suram. Dunia Hantu Arah anak sungai sticks river pada akhirnya akan mengalir ke alam hantu, dan itu harus menjadi sungai kehidupan yang melahirkan suku hantu yang tak terhitung jumlahnya di alam hantu. Dalam sekejap mata, seratus tahun berlalu, dan Dewa seni bela diri itu sadar kembali. Tapi kali ini, dia menerobos permukaan sungai sticks, melihat ke arah anak-anak sungai sticks, mengerutkan kening, dan sangat bingung di matanya. Dia benar-benar kembali ke titik semula. Sungai sticks sekali lagi terbelah menjadi anak sungai, dan tempat anak sungai ini mengalir adalah dunia neraka. Bagaimana ini bisa terjadi? Selama seluruh proses, dia tidak pernah mengendalikan arahnya. Dia hanya mengikuti aliran sticks dan turun ke sungai. Setelah menghabiskan seratus tahun, dia akhirnya membuat lingkaran dan kembali ke dunia neraka yang asli. Stigian tidak memiliki sumber. Karena ini adalah enam alam, mengapa tidak ada kemanusiaan dan surga. Ini sangat berbeda dari spekulasi awalnya. Jika kita mengatakan bahwa sticks adalah sungai yang mengalir di sekitar dan tanpa sumber, itu harus dalam keadaan statis, bukan bentuk mengalir. Dari mana datangnya kekuatan yang menggerakkan sungai sticks? Karena itu adalah air tanpa sumber, bagaimana sticks terbentuk? Apa yang ada di tengah dikelilingi oleh sticks? Dewa seni bela diri berpikir bahwa jika dia pergi ke sungai, dia mungkin bisa menembus banyak rahasia sticks dan memecahkan beberapa keraguan dalam kebahagiaannya. Tanpa diduga, seratus tahun kemudian, segala sesuatu tentang sticks masih belum diketahui. Sebaliknya, dia semakin ragu. Untungnya, selama seratus tahun terakhir, basis kultifasinya rajin, dan dia telah memperoleh banyak keuntungan, dia hanya setengah langkah dari ranah kaisar, dan dia dapat menerobos kapan saja. Dewa seni bela diri mengulurkan jarinya dan menyalakan sekelompok api karma lotus merah. Api karma teratai merah baru saja muncul, seolah-olah ditarik oleh suatu kekuatan, menunjuk ke tengah yang dikelilingi oleh sticks. Dewa seni bela diri merenung untuk waktu yang lama, lalu keluar untuk mengorbankan kuali penjara dan melayang di atas kepalanya. Suara sansekerta bergema di tripod, cahaya Buddha bersinar, dan cahaya kemasan 10 ribu jalan meluap dari tripod seperti air terjun di langit, membentuk penghalang di sekitar dewa seni bela diri. Pada saat yang sama, dewa seni bela diri memegang lampu jiwa di tangan kirinya dan cermin harta karun neter di tangan kanannya. Setelah bersiap, dia mulai menyeberangi sticks dan menuju ke kedalaman sticks. Arah di sana hanya arah yang ditunjukkan oleh api karma teratai merah. Dewa seni bela diri tidak berjalan cepat, berjalan di atas es tipis, dengan hati-hati. Saat dia terus memperdalam sticks dan berjalan semakin jauh, kecemasan di hatinya menjadi lebih berat dan dia bahkan merasakan rasa ngeri. Saat dia terus memperdalam, cermin harta neter yang dipegang di tangan kanannya tiba-tiba siap untuk bergerak, memancarkan aura berbahaya. Baik, hati dewa seni bela diri bergidik. Faktanya, selalu ada roh jahat misterius yang tersembunyi di cermin harta karun neter. Di aula mata air dingin, roh-roh ini ingin menelan semua darahnya. Namun, dengan bantuan lampu jiwa, ia menekan semangat instrumen dan tidak ada perubahan sejak saat itu. Tetapi Suzimo tahu bahwa roh ini tidak mati, tetapi disembunyikan. Dia tidak akan menggunakan cermin harta karun neter sebagai upaya terakhir, juga karena keraguannya dalam hal ini. Tanpa diduga, saat dia melintasi sticks dan semakin dekat ke pusat sticks, artefak di neter treasure mirror mulai gelisah. Dewa seni bela diri tidak berani melanjutkan. Di satu sisi, kedalaman sticks membawa terlalu banyak tekanan padanya, dan kengerian semacam itu selalu menggantung di hatinya. Di sisi lain, artefak di neter treasure mirror merepotkan, dan mudah untuk mengambil kesempatan untuk membebaskan diri dari kendalinya dan membuat perubahan mendadak. Pada saat ini, ada cahaya redup di hadapan dewa seni bela diri. Terima kasih telah menonton!